Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Corner. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengatakan motor hasil modifikasi Capralen memiliki peluang ekspor yang cukup besar di Asia Tenggara. Ia mendorong para pelaku industri kreatif bisa mengembangkan industri kreatif seperti ini. Presiden Jokowi Dodo mendorong para pelaku industri kreatif bisa mengembangkan industri kreatif seperti ini. Jokowi pun yakin produk-produk anak bangsa memiliki peluang untuk dapat berjaya di pasar dunia. Nonton seberapa besar peluang bisnis motor custom hingga saat ini. Dan langkah-langkah apa saja yang diperhatikan sebelum memulai bisnis motor custom. Untuk membahasnya telah hadir Belder Motor Custom Ignatius Hendra Wanajaya alias Binky yang biasa dipanggil Mas Binky ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mas Binky? Baik. Kalau dari gayanya, kalau tadi saya lihat sepatunya udah keren banget anak motor banget. Juara sepatunya. Kalau kita lihat di sini perkembangan motor custom di Indonesia secara keseluruhan. Mas Binky melihatnya seperti apa? Berapa banyak anak-anak muda yang saat ini sudah tertarik untuk memodifikasi motor-motor mereka? Perkembangan saat ini sih pesat banget ya di Indonesia. Mungkin karena mudahnya mendapatkan motor. Jadi ini kan terlalu gampang. Basic motor. Murah maksudnya motor tersebut ya. Kemudian biasa tiap personil yang beli motor itu pengen berbeda dengan yang lain. Jadi selalu di custom. Oke. Jadi perkembangannya pesat banget. Pesat banget ya. Apalagi yang paling banyak datang ke workshopnya Mas Binky ini lebih kepada anak-anak mudakah? Ataukah yang justru bapak-bapak yang benar-benar punya hobi motor? Atau yang seperti apa yang datang ini? Beragam sih ya. Tergantung mereka punya keinginan gitu. Jadi ada juga yang anak muda gitu. Pengen ya kayak tadi berbeda gitu. Jadi datang ke bengkel yang dia mungkin dia suka. Minta dirubah gitu. Minta di custom gitu. Rata-rata yang datang awalnya motornya motor seperti apa saja? Kebanyakan standar. Jadi motor yang dia beli dari pabrik. Atau dari dealer ya. Maksudnya dari standar. Maksudnya apakah motor bebek atau yang sudah motor bus membeli? Atau motor jenis apa? Maksudnya paling tidak di atas 600 cc ya. Oh oke. Yang akan di, yang mereka pengen berubah gitu. Kalau yang di bawah itu mungkin biasanya meng-custom sendiri. Meng-custom sendiri lah itu. Karena memang nggak terlalu rumit gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi disebutkan custom dengan motor yang ukuran cc besar hingga yang mungkin yang spektakuler begitu ya. Kisaran harganya berapa sih? Sebetulnya kalau di kami tergantung budget si pemilik motor. Oke. Mereka punya berapa, mereka inginnya gimana. Itu bisa kita laksanakan gitu ya. Tapi kalau kisaran untuk meng-custom atau iya, biasanya antara ya sampai 50 juta. Oke. Jadi dengan 50 juta sudah bisa mendapatkan custom yang oke ya? Karena kita membuat sendiri dengan bahan-bahan sini, dengan keahlian sendiri, dengan alat sendiri gitu. Jadi kita bisa meminimalis harga. Oke, rata-rata yang datang itu mereka punya foto atau gaya sendiri atau diserahkan, terserah deh kepada Mas Binky dan kawan untuk merubahnya menjadi seperti apa yang penting keren? Itu sama aja ya. Kayak kita nih builder tuh hampir sama kayak misalnya arsitek atau desainer baju gitu ya. Orang datang ada yang, ada dua ciri khas biasanya. Satu, mereka ini dong mau bikin kayak gini gitu. Seperti ini, seperti yang di foto atau apa. Atau kadang mereka mempercayakan kita sebagai desain. Oke, jadi itu semua tentatif bisa kalau dia punya keinginan bisa dibuat begitu ya. Misalnya, kalau kita lihat di sini yang datang itu sehari ini untuk mereka yang ingin memulai bisnis. Misalnya ada yang punya hobi dan mereka suka merangkai atau meng-custom. Lalu mereka kemudian ingin membuka bengkel sendiri. Ini kan karena Pak Jokowi sendiri kan ingin agar anak-anak muda sekarang lebih kreatif gitu ya. Nah, ingin tahu seberapa banyak orang yang datang kira-kira kisarannya dalam sehari sampai satu minggu. Itu berapa banyak orang yang datang gitu. Apakah balik modal nih untuk biaya sewa tempat? Itu. Kembali lagi, ini kan custom itu sebetulnya hobi ya. Jadi, nggak semua orang keperluannya tuh meng-custom motor. Jadi, bukan primer apa namanya ya. Kebutuhan yang betul-betul. Kebutuhan primer. Primer. Orang beli motor harus di-custom, nggak. Belum tentu juga. Jadi, nggak mungkin dan nggak pernah tuh satu hari satu customer datang gitu. Jadi? Kemungkinan sebulan sekali gitu ya. Ini kan tergantung dia punya ini juga. Feel, aduh gue pengen beda dengan yang lain punya motor. Milih dulu builder yang mana. Habis itu datang. Jadi, nggak pernah terjadi satu hari satu. Oke. Jadi, sebetulnya kalau dibilang kisaran mungkin dalam sebulan pasti ada satu dua orang gitu ya. Tapi itu cukup untuk nutup lah ya karena kan sekali custom juga harganya luar biasa. Pinter-pinternya bengkel. Pinter-pinternya bengkel. Karena kan kita harus membayar kreativitas anak bangsa itu juga gitu ya. Belum lagi biaya-biaya bahan bakunya yang untuk di-custom gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di segment berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana.